Buya Yahya menjawab Dengan hamba Allah Di Aceh Silahkan langsung bertanya kepada Buya Ibu Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Ada sebuah pernikahan Udah Jatuh talak tiga Kemudian Pasangan suami istri tersebut Ingin rujuk kembali Tetapi istrinya Belum menikah lagi Takutnya Pada saat melakukan pernikahan kedua Nanti si suami Tidak mau menceraikannya lagi Yang mau ditanyakan Buya Apakah boleh kita Membuat surat taklik Sebelum terjadinya akad nikah Terima kasih Buya Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Inilah orang-orang aneh Itu biasanya orang semacam itu Kenapa kok suami sampai menjatuhkan talak tiga Apakah tidak cukup belajar dengan talak satu dan kedua dan ketiga Ini kadang-kadang begitu Kalau sudah terjadi talak tiga baru bingung Allah mengizinkan kita Seorang suami mencerai satu untuk belajar Dan istri untuk diberi pelajaran juga Dan jangan rujuk kembali Kecali sudah berbenah Sehingga tidak akan terjadi Sampai dua dan tiga talak tiga Masya Allah Dan kelihatannya ini masih ada cinta sang istri Suruh menikah lagi dengan laki-laki lain Takut nanti tidak dicerai oleh suami yang kedua Ini kan menunjukkan sebetulnya Dia masih ingin bersama suaminya Akan tapi kenapa permasalahan masih saja dihadirkan Sehingga menjadi sebab perceraian Nah ini kan perlu kecerdasan saja Ya sebabnya itu dipangkas dulu dong Rojok-rojok gak ada artinya Kalau sebabnya belum diberesi Sebabnya dulu Apa yang menjadikan orang berselisih Apa yang menjadikan perceraian Selesaikan itu dulu Baru rojok kembali Nah kalau seandainya ketemu langsung dengan kami Mungkin akan kita tanya Apa sih menjadikan suami menceremu Itu yang harus dibenahi Kalau tidak biarpun nanti Anda wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki Dicerai sama laki-laki Menikah lagi dengan suami yang dulu Cerai lagi Ong permasalahannya sama kok Belum diberesi kok Baik Ini nasihat dulu Ada pun masalah Menikah dengan seseorang Dengan taklik Tidak boleh taklik Di atas waktu Kalau takliknya Takliknya sebelum akan nikah Bukan fisul bil-akdi Misalnya begini Boleh nikahi saya Tapi nanti sarannya setelah nikah Setelah bergaul Cerai saya ya Taklik itu adalah Tidak menjadikan nikah rusak Tapi telah menjadikan Haram Bukan merusak Bukan merusak Kecuali waktu akan nikah Kalau akan nikah Aku nikahi Aku nikahkan Ada yang mengingatkan Yang mengingatkan nikah Misalnya Ngomong begini Aku nyakakan Engkau Yafulan dengan wanita ini Selama satu bulan Taklik Nikah mut'ah Haram Tidak sah Tapi kalau Kalau permintaan cerainya Sarat cerainya adalah Sebelum nikah Maka itu dianggap Pernikahnya sah Tapi dosa Laki-laki yang mau Melakukan demikian Itu namanya Tes musta'ar Kambing pinjaman Dalam keadaan darurat Bisa saja Itu dilakukan Mungkin suami istri Dilekalap Lupa Lalei Sehingga menceritiga Sementara anak-anaknya Tidak menginginkan Dan tidak kebayang Kalau terjadi perceraian Tidak tahu karena apa Sehingga harus melakukan ini Mungkin saja yang demikian itu Karena Kalau terus berduaan Menjadi zina Tapi dengan cara Pernikahan semacam ini Ini dosa Tapi tidak segede Kalau melakukan zina Dengan nikah Dinikahi oleh seorang Laki-laki Setelah itu Biarpun Diucapkan sebelum Akad nikah Agar dicerai Pernikahnya Dalam atap Imam Syafiq Bahkan jumur Adalah sah Akan tapi dosa Karena apa Pernikahan bukan begitu Pernikahan itu Adalah selamanya Kalau takliknya Atau permintaan Cerainya adalah Diucapkan di waktu Akad nikah Tidak sah Karena nikah harus Mu'abada Alat ta'bit Selamanya Nah kemudian Nasihat Tidak boleh Seperti itu Nikahlah dengan Laki-laki Dengan benar Bisa jadi Laki-laki itu Akan memberikan Kebahagiaan Kepada wanita tersebut Jauh lebih Daripada suaminya Jauh dari Sebanyak Nah kalau Seandainya harus Dengan catatan Kalau sudah bergaul Nanti mencerai Ya dilihat keadaannya Kalau memang Pasti dosa Sudah dosa Dosa Cuman Na'udzubillah Dosanya zina Di sana Lebih gede lagi Tapi jangan mengentengin Mungkin kasus darurat Wallah alam kisah Daruratnya kayak apa Nanti Bisa jadi Kasus darurat Yang kami sebutkan tadi Intinya adalah Kalau Minta Cerainya adalah Sebelum akad nikah Itu dianggap Pernikahnya sah Tapi masah Dalam keadaan dosa Dan jika Minta cerainya itu Diucapkan waktu Akad nikah Maka tidak dianggap Sah pernikahnya Seperti itu Dan mohon berhati-hati Semuanya Dalam urusan cerai Kemudian Baki wanita Yang sudah dicerai Tiga Cobalah Di dunia Bukan hanya Dia saja yang baik Banyak laki-laki baik Menikah dengan benar Dengan serius Dengan laki-laki lain Semoga Allah Berikan kebahagiaan Di sana Kan kebahagiaan Bukan dari Allah Bukan dari mantan suami Seperti itu Wallahu'alam Bissawab